Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegakan hukum. Sahabat umum Pancasila, kali ini saya Tito Siwan ingin kembali untuk memaparkan materi-materi filsafat hukum. Yang kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran Jean Baudin. Baudin adalah filsuf berkebangsaan Perancis yang memberi satu isu baru dalam teori negara. Isu baru tersebut yaitu kedaulatan. Dengan kata lain, dengan isu kedaulatan ini Baudin ingin mengatakan bahwa di suatu negara terdapat suatu kekuasaan di mana warga negara dan institusi manapun harus tunduk terhadapnya. Dan kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain dan itulah kedaulatan. Menurut Baudin, yang memegang kedaulatan adalah Raja. Raja sendiri tidak terikat dengan undang-undang. Mengapa demikian? Karena bila Raja terikat oleh undang-undang maka akan menghilangkan makna dari kedaulatan sendiri. Yaitu kedaulatan yang penuh dan utuh serta bulat. Tetapi di satu sisi ada kewajiban Raja yang mutrak harus dilakukan. Yaitu berkenaan dengan hukum privat mengenai kekayaan dan hutang. Bila suatu negara terdapat seorang Raja yang berhutang kepada rakyatnya, maka dia mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang tersebut. Menurut Baudin, memang seorang Raja itu secara hukum dia tidak terikat oleh undang-undang. Tetapi secara moral seorang Raja terikat oleh undang-undang. Dan tugas seorang Raja yang utama adalah membuat undang-undang. Bahkan membuat undang-undang itu adalah hak seorang Raja. Maka bila ada hak ataupun hukum, adat maupun hukum yang lainnya, atau dengan kata lain ada hak yang ditimbulkan dari hukum adat maupun hukum yang lainnya, itu tidak mengikat dan kehilangan keabsahannya sebagai hukum. Karena itu tidak dibuat oleh seorang Raja. Jadi pendek kata yang ingin saya sampaikan, sahabat rumah Pancasila, bahwa Jan Baudin mempunyai pemikiran tentang kedaulatan. Kedaulatan itu tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Dan kedaulatan itu yang memegang Raja. Dan institusi manapun tidak ada yang lebih tinggi dari Raja. Dan seorang Raja tidak terikat oleh undang-undang. Itu saja sahabat rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan. Kiranya materi yang saya sampaikan kali ini dapat menjadi diskusi di lain kesempatan. Salam Pancasila, selamat menegakkan hukum. Terima kasih. selamat menikmati